Suara saya masuk ya, Ruri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk ya, saya lihat sudah ada beberapa nama yang sangat familiar bagi saya. Pak Edy, selamat datang. Pak Pak Rul, dan lain-lain ya. Mata saya maaf kurang jelas melihat, jadi saya enggak baca satu-satu, pas muncul aja saya lihat. Baik, Bapak-Bapak, kita lanjutin kajian kita pekan lalu. Pekan lalu saya menjelaskan seluk-beluk tentang perparfuman, dan saya jelaskan mengapa parfum itu lekat sekali dengan dunia Islam. Sampai sekarang, dunia barat tidak punya istilah lain untuk basement terbaik itu selain yang mereka sebut emas atau digital misik, yaitu harinya dari dunia Islam, bahkan mengganti nama pun mereka enggak bisa. Nanti kalau dia mencari bahan, pengganti misik pun ketemunya dari dunia Islam. Jadi, ini menunjukkan bahwa parfum ini memang lekat dengan dunia Islam. Pagi ini saya akan menjelaskan beberapa hal teknis, khususnya juga teman-teman yang mulai berlatih, jadi mulai mencoba, jadi pekan lalu sebentar saya ambil contoh bahan saya dulu ketinggalan. Saya akan mencari bahan saya dulu ketinggalan. selamat mencari bahan saya. Jadi, teman-teman yang sudah mencoba di pekan lalu, mungkin kalau nanti hari ini ada pertanyaan atau apa, silakan disampaikan. Tapi saya ingin sedikit mengulas lagi tentang parfum ini, khususnya terkait dengan eksersis yang akan kita lakukan hari ini. Lagi-lagi tidak harus memperoleh bahan dari kita, jadi anginya Bapak-Ibu bisa mencari bahan juga di pasaran tidak banyak. Jadi, yang saya jelaskan minggu lalu, untuk pelatihan ini butuh essential oil atau fragrance oil. Jadi, essential oil kalau untuk yang natural 100%, ada yang sifatnya campuran, turunan, ada yang full sintetik. Jadi, yang kita pakai, yang kita pakai standar kita adalah sintetik. Kenapa? Karena yang natural, asli natural, itu kalau untuk berlatih sayang. Nanti kalau Bapak-Ibu sudah pinter, sudah pede, silakan mengganti dengan yang full natural, tidak masalah. Jadi, yang saya gunakan untuk mengenalkan aroma ini adalah rata-rata yang sintetik. Yang pekan lalu saya jelaskan ada 20 set aroma yang kita perkenalkan. Jadi, juga yang bagi yang baru, yang belum minggu lalu, jadi saya jelaskan ukurannya ketika Bapak-Ibu mencoba. Bapak-Ibu mencoba. Nah, itu tetes demi tetes. Jadi, kita bukan milih, tapi tetes demi tetes. Saya sarankan kalau mencari sendiri, nanti mencari yang seperti ini. Pipet seperti ini, ada ujungnya bulatan ini, untuk memastikan bahwa tetes demi tetesnya itu akurat, karena aroma sangat sensitif terhadap ukuran. Jadi, kalau kita ukurannya berbeda, bisa. Nah, setiap mencoba, saya sarankan untuk dicatat. Untuk memastikan bahwa percobaan kita itu terekod, sehingga nanti kalau kita ketemu aroma yang baik, oh, kita ingat tahu formulanya seperti ini. Karena kehasilkan mencoba, sering kita lupa mencatat itu, sehingga pas formulanya sudah ketemu, kita lupa formula itu apa. Mencari lagi tidak mudah. Oleh sebab itu, mencatat itu penting untuk setiap eksersis. Sangat banyak literasi di dunia Islam, baik dari hadis, dari Al-Quran, tentang aroma ini. Oleh sebab itu, sayang kalau kita tidak manfaatkan petunjuk-petunjuk yang ada di Al-Quran dan yang ada di hadis, untuk memformulasikan aroma-aroma pilihan kita. Jadi, untuk memberi karakter dunia Islam yang penuh dengan wawangian. Jadi, saya jelaskan pekan lalu adalah, bahkan materi yang sudah kita bagikan itu, kita sebut bahasa peradaban di partum ini, karena kita belajar langsung dari Rasulullah SAW, dari Al-Quran, tentang wawangian ini. Sangat banyak dijelaskan. Misalnya, kita jelaskan minggu lalu, misik misalnya digunakan oleh Allah untuk memberi aroma surga, untuk memberi aroma minuman surga. Itu kita menghumis di surat Al-Mutafifin. Jadi, dipakai untuk memberi aroma minuman surga. Ada lagi di surat Al-Hinsan, kafur, juga lagi-lagi dipakai untuk memberi minuman surga. Khusus kafur ini, beberapa hari lalu saya nulis tentang kafur ini, karena menarik kafur ini khususnya bagi kita bangsa Indonesia yang tinggal di Nusantara ini. Karena hasil penelitian para peneliti di Pakistan, ketika melacak tanaman-tanaman yang ada di surga, yang ada di Al-Quran, mereka menemukan bahwa kafur ini adalah tanaman asli Indonesia. Jadi yang disebut Al-Quran, kafur itu juga tanaman yang sama yang kita kenal di Indonesia dengan kafur, kafur barus khususnya. Yang menguraikan perjalanan itu malah peneliti dari Pakistan. Jadi bagaimana ini kafur ini sampai ke dunia Arab, bahkan sejak abad 2 Masai sudah ada di sana, dari Sumatera itu. Konon dulu ketika para penjajah datang ke Indonesia yang diincar sebenarnya bukan hanya cengkeh dan sebagainya, tapi essential oil yaitu kafur ini. Jadi peneliti dari Pakistan itu menemukan ada 2 sumber tanaman, setidaknya ada 2 sumber, mungkin kelompoknya banyak, dari tanaman yang di anu dari nama latinnya adalah keluarga Triopalanops ini, ada yang disebut Triopalanops aromatica, maupun Triopalanops camphora. dua-duanya menghasilkan apa yang kita kenal dengan camphora, jadi camphor itu, yaitu kafur kita. Anda kalau mencium kafur, kenapa tidak enak atau kesannya tidak enak? Karena sama dengan kita mencium karbon yang utamanya. Jadi kafur itu kalau diuncur aroma, itu kalau bahasa Jawanya yang memberi efek semriving. Jadi kalau dikasih di ramu dengan aroma, dia akan menghasilkan efek yang segar, semriving. Kalau kita mirip kayak efek min dan sebagainya, kapulaga dan sebagainya. Jadi mempunyai efek semacam itu. Menariknya lagi, nanti Bapak-Ibu yang sudah mempunyai bahan atau bisa mencari bahan, kalau mau mencoba, menarik. Jadi yang karena parfum ini adalah bahasa peradaban untuk menyampaikan pesan, Bapak-Ibu bisa merancang parfum yang penuh pesan, penuh pesan yang menarik. Yang sangat komprehensif, sebagai contoh parfum formulasi yang sangat komprehensif, dan bisa dibayangkan aromanya, karena ini diberi penghuni surga yang mempunyai aroma seperti ini, melalui hadis Rasulullah SAW, hadis Tabroni dan Tirmidi dan Tabroni, menjelaskan tentang, ini indahnya Islam, sampai parfum itu bisa sangat detail menggambarkan tentang makhluk surga yang dibuat bidadari. Kalau manusia dibuat Allah, diciptakan Allah dari bahan yang sangat murah, yaitu tanah, dan produksinya massal. Jadi kita itu diproduksi massal dan melalui sistem reproduksi. Jadi bahannya murah, produksinya massal. Bisa dibayangkan. Tapi manusia yang bahannya murah, produksinya massal ini, bisa menjadi sangat mulia kalau dia bertakwa. Bentuk kemuliaan yang ketika dia bertakwa itu antara lain, termasuk diberi hadiah berupa makhluk yang sangat khusus, yang diciptakan oleh Allah satu persatu. Dan dibuatnya dari aroma parfum terbaiknya. Bidadari itu dibuat dari parfum terbaik. Empat komponen parfum terbaik. Nah ini indahnya. Bagi bapak-bapak yang sudah mempunyai bahan atau yang mau mencari bahan, bisa mencari empat bahan ini untuk merekonstruksi aroma beda dari surga itu seperti apa. Nah penduduk surga itu diberi oleh Allah sesuatu yang semisal di bumi atau terbalik. Misalnya yang di bumi ini semisal dengan yang di surga. Untuk apa? Untuk mengencari manusia agar mau bertakwa, meningkatkan ketakwaannya untuk terhindar dari neraka dan mendapatkan pahala surga. Sehingga ada buah-buahan surga, ada air yang mengalir, dan lain sebagainya. Gambaran surga ada sungai-sungai dari madu, sungai-sungai dari hamer yang di surga menjadi halal, dan lain sebagainya. Itu menggambarkan bahwa apa yang di surga itu mirip dengan yang lain di dunia, hanya tentu di sana kualitasnya lebih baik. Demikian pula dengan aroma beda dari surga itu. Diceritakan dalam suatu hatis, kalau selendang beda dari itu jatuh ke bumi, seluruh bumi menjadi wangi. Bisa dibayangkan aromanya. Karena beda dari dibuat dari satu persatu dan dibuat dari empat minyak wangi. Jadi bisa dibayangkan nanti kalau Bapak-Ibu berlatih mencoba ini, tapi ini untuk wanita, jangan dipakai keluar rumah, di rumah untuk suaminya. Jadi jangan dipakai di rumah. Jadi suaminya supaya merasa, serasa didampingi beda dari surga di rumah. Nah, bahannya itu apa? Elmatis terimuti dijelaskan. Dari ujung kakinya sampai lututnya, beda dari itu diciptakan dengan safron. Kemudian dari lutut sampai dada, diciptakan dengan misik. Dari dada sampai leher, diciptakan dengan amben. Nah, kemudian di kepalanya, diciptakan dari kafur. Jadi dari empat itu. Tiga dari bahan itu ada di package yang teman-teman peroleh, si satu sampai dua puluh, ada tiga di situ. Nomor tiga, lapan, dan sembilan ada di situ, yaitu misik ada, amber ada, si safron ada. Yang saya belum ada, karena saya belum peroleh sumber yang baik, itu adalah kafur. Tapi kalau untuk sekedar mencoba, bisa dicari di marketplace ada. Kafur itu. Bukan kafur itu, tapi kafur minyak yang di ekstrak dari tanaman itu. Jadi bisa di ekstrak dari daunnya, bisa di ekstrak dari batangnya, bisa dari akarnya. Jadi jatuhnya minyak siri. Jadi bukan kapurnya itu ya, kalau kapurnya itu yang ini, tapi minyak siri yang dari tanaman yang sama. Dari tanaman yang sama yang dihasilkan. Jadi nanti kalau Bapak-Ibu berjambat rekonstruksi, akan disitulah kurang lebih aroma beda dari surga itu seperti itu. Nah pertanyaannya adalah, nah disitulah indahnya dunia baru. Kalau semua wanita muslim menggunakan itu, bukankah aromanya akan menjadi sama semua? Tidak juga. Kenapa? Karena toh manusia itu dibuat dari tanah, tapi tidak ada satupun manusia yang aromanya satu sama lain sama. Masing-masing mempunyai aroma yang berbeda. Bagi kita tentu aroma yang paling enak adalah aroma siapa? Bisa aroma istri kita, bisa aroma khususnya anak kita. Jadi itulah mengapa ketika Nabi Yusuf, Bapaknya Nabi Yusuf, Nabi Yaakob, kehilangan penglihatan, hiburan yang sampai bisa menyembuhkan adalah hiburan dari aroma, dari putranya yang hilang sekian lama. Karena aroma putra kita itu adalah aroma yang terindah di bumi. Kalau aroma tubuh kita adalah aroma yang paling netral bagi kita. Nah oleh sebab itu, ketika Bapak-Ibu nanti mencoba melakukan percobaan-percobaan, ngetes aroma, dan lain sebagainya, yang kemarin minggu lalu juga saya sampaikan adalah cara mereset penciuman kita adalah dengan mencium badan kita. Bisa di tangan kita, atau di mana yang kita merasa gue banget, merasa, oh ini aroma saya banget. Banyak orang melakukan kesalahan dengan menggunakan kopi. Kopi sendiri beraroma dan tidak netral. Jadi kalau kita misalnya berlatih parfum, di situ ada sekian banyak yang akan kita tes, kita menggunakan kopi, semuanya tertampur kopi, rasa itu menjadi rusak. Jadi tidak normal lagi, note itu tidak normal lagi. Sebab itu yang paling baik untuk mereset tubuh kita adalah aroma. Ini adalah tubuh kita ini. Untuk yang bagi Bapak-Bapak yang mencari bahan, saya memberikan list itu, di list 1-20 itu saya berikan list yang komprehensif, bisa mencoba apa saja. Aroma yang modern, yang klasik, dan sebagainya bisa. Yang saya untuk eksersis ini, yang saya enggak cantumkan di situ adalah kapur, misalnya kalau mau mencoba. Tanpa kapur pun Bapak-Ibu bisa mencoba aroma bida dari surga yang saya gambarkan tadi dengan 3, artinya 75% komponen yang ada di situ. Dan kalau ada kapur, bisa ditambahkan kapur. Itu dampaknya kalau kapur itu, yang tadi saya jelaskan, memberikan efek kayak kita minuman bersoda, aroma juga begitu. Salah satunya adalah kapur itu adalah memberikan dampak seperti itu. Nanti kalau Bapak-Ibu mencoba, ini tidak harus ini yang dicoba, apa saja bisa, cuma inilah yang kita ingin sampaikan, eksersis yang akan kita buat atau yang kita lakukan di pelatihan National Parfum ini, yang saya bahasakan sebagai bahasa peradaban keempat, itu kita tekankan bahwa ketika Bapak-Ibu mencoba membuat parfum itu, usahakan mempunyai meaning sesuatu, mempunyai pesan sesuatu. Mengapa tadi saya ceritakan di Al-Quran banyak sekali cerita tentang surga, tentang bidarai surga, dan sebagainya, air yang mengalir, untuk mendorong kita, supaya kita meningkatkan ketakwaan kita. Dan juga tentang cerita tenang, supaya kita menjauhinya, dan seterusnya. Jadi inilah pesan yang kita ingin bawakan, bahwa parfum ini mengharumkan, mengharumkan cerita-cerita bisa melakukan perbaik. Sangat banyak nanti cerita, hampir semua kisah-kisah Islam bisa dikaitkan dengan aroma. Aroma apa bisa yang kita bayangkan, yang juga saya jelaskan minggu pakan lalu, misalnya ketika Sayul bin al-Ayubi berhasil mengambil alih kembali Al-Quds, serta-merta diubah aromanya itu, dengan dilumur wangian di bagian-bagian tertentu, dari Masjid Al-Quds. Jadi sangat dominan peran aroma ini dalam dunia Islam untuk melakukan itu. Oleh sebab itu, kalau kita bisa kuasai kembali, nanti insya Allah Bapak-Ibu akan bisa menjadi bagian dari mengembalikan peradaban Islam itu. Jadi selain aroma tadi, yang juga saya contohkan untuk menjadi bahan, nanti yang Bapak-Bapak mau mencari sendiri, kurang lebih bedanya dengan natural parfumeri, dengan yang alkohol, kalau alkohol kurang lebih parfum itu susunannya adalah beberapa persen adalah dari prakran atau esensial yang tadi, selebihnya carrier. Nah carrier-nya itu pada umumnya adalah alkohol. Apalagi kalau kita parfum, refill, dan sebagainya itu, rata-rata mereka menggunakan absolute. Absolute itu adalah alkohol 98%. Jadi bisa dibayangkan kalau di salah satu gambar di slide saya minggu lalu atau ada di materi itu adalah alkohol langsung ke tubuh kita. Nah oleh penggantinya, saya gunakan dua jenis. Ada yang minyak, contohnya minyak ini adalah minyak fractionated coconut oil atau FCO. Bisa juga dibeli di marketplace juga bisa. FCO ini bedanya dengan virgin VCO. Bedanya apa? Kalau VCO itu masih ada rantai panjang dan ada glycerin-nya, glycerol-nya, sehingga dia jendelur lebih pekat dan aromanya ke-aroma kelapa sekali. Dampaknya bisa juga dipakai untuk parfum, tapi dampaknya akan mempengaruhi aroma itu. Tergantung selera saja. Kalau FCO-nya ini yang sudah rantai panjangnya dibuang dan sekemudian biseralnya dibuang. Jadi dia netral, kayak air saja. Tapi ini kan persis seperti air. Seperti air, jadi kalau tidak mempunyai warna, tidak mempunyai aroma, kalau digunakan sebagai carrier oil, sebagai pengganti, atau tidak gunakan alkohol. Saya juga menggunakan, yang saya perkenalkan secara khusus adalah yang kita gunakan Tamanu Oil ini. Nah, Tamanu Oil ini kenapa saya gunakan? Karena ini tanaman asli Indonesia juga dan banyak sekali mempunyai kasihan. Tamanu yang asli seperti ini, tidak saya hilangkan aromanya. Kalau dicium akan ada aromanya. Bisa juga dihilangkan, tapi bersama dengan aroma ini, dia mengandung banyak sekali kasihan yang ada di Tamanu itu. Kita nanti juga akan mengeluarkan versi yang orang nggak suka aromanya, dihilangkan saja Pak. Bisa, nggak masalah. Kita hilangkan juga. Namanya HTO. HTO itu Hydrolyse Tamanu Oil. Jadi sudah kita pisahkan yang rantai gliserol, dan sebagainya kita pisahkan, jadinya lebih bening dan aromanya hilang. Tapi konsekuensinya juga ada kasiatnya yang hilang. Kenapa kasiat parfum natural itu penting? Karena dia masuk ke tubuh, menjadi penyembuk, dan nanti dia akan keluar lagi sebagai aroma ketika kita berkeluar keringatkan. Jadi kasiat juga menjadi penting. Tetapi kita memberikan pilihan. Saya sedang siapin juga, selain yang Tamanu Virgin, Tamanu Oil, juga yang Hydrolyse Tamanu Oil. Jadi yang Tamanu yang sudah dihilangkan, aroma dan warna dominannya. Ini sedang kita proses, dalam waktu dekat juga kita bisa nyediakan itu. Aroma lain yang juga si carrier lain yang juga saya perkenalkan, karena kita berusaha semaksimal mungkin menghilangkan alkohol. Menghilangkan alkohol karena masalah hal-hal halamnya berdebatan, saya nggak masuk ke sana, tapi dari dampak kesehatannya. Karena ketika dicium, alkohol itu lebih cepat sampai ke otak, pusat otak kita ketimbang diminum. Jadi bisa dibayangkan ketika sering mencium alkohol. Nah, pegantinya adalah ini saya buat dari air. Jadi dari air, benar-benar kayak air, memang anunya air, tapi ini kalau bahasa dunia parfumnya, ini yang disebut spray. Kalau untuk wanita, atau splash untuk laki-laki. Ini kita buat dari air. Karena dari air, dia nggak bisa tinggi-tinggi konsentrasinya ini, dan memang kalau splash gunanya untuk menyegarkan sesaat. Jadi aromanya juga nggak tahan lama, tapi menjadi sangat murah, karena dari bahan dari air. Hanya esensi oil kan nggak bisa campur dengan air. Jadi kalau dicampur, nanti akan kumpul di atas. Nah, karena sangat detail cemikel, yang prosesnya ini untuk sampai seperti ini, bagi yang nanti yang membutuhkan, kita sediakan bahan seperti tadi, seperti esensi oil ini, tapi yang larut air. Namanya water-based fragrance or esensi oil. Jadi yang sudah kita siapkan, yang istilahnya sudah dimodifikasi permukaannya, sehingga dia menjadi larut air. Karena kalau ini dicampur langsung dengan air, dia tetap misah di atas. Jadi harus dilakukan perubahan teknis lagi, memodifikasi rasanya itu menjadi water-based tadi, sehingga dia larut. Sehingga ketika kita campur dengan air, benar-benar campur seperti ini, persis seperti air, cuma dia beraroma segar. Apapun yang parfum aroma yang dipilih, kita bisa membuatin versi water-based-nya, yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi jadinya menjadi sangat murah, karena mayoritasnya air, air destilasi. Jadi kalau di dunia parfum, misalnya yang pakai minyak seperti ini, ini tadi yang saya pakai tadi, sebelum latihan ini saya coba, kalau formulasi yang saya jelaskan tadi, misalnya bidadari tadi yang saya jemputkan, itu saya buat dari minyak, jadinya seperti ini. Ini yang dari minyak. Kemudian kalau saya membuat yang versi air, kurang lebih jadinya seperti ini. Ini sama, aromanya kurang lebih sama. Tentu ini lebih kuat. Lebih kuat karena karena dia carrier-nya minyak, itu esensialnya kita karifikasi berapa saja bisa. Yang versi air memang fungsinya tidak untuk seperti aroma ini, fungsinya untuk menyegarkan sesaat. Jadi kalau misalnya, tentu kalau kita misalnya jual di pasaran parfum, tentu jauh lebih mahal ketimbang splash atau spray. Jadi karena memang konsentrasinya jauh lebih tinggi. Nah itu bapak-bapak sekalian tentang parfumnya. Nanti bapak juga butuh misalnya, tapi bisa dicari contoh alat segerananya. Tapi ini juga di daerah bapak masing-masing pasti ada. Jadi pipet kecil ini gunanya untuk mengambil air yang saya kayak gini, mengambil bahan kayak gini. Jadi kalau yang esensial oil-nya nggak boleh tersampur, tapi kalau yang carrier oil-nya kan hanya satu atau dua. Jadi hanya butuh satu atau dua pipet ini untuk mengambil ini, khusus untuk mengambil ini, supaya nggak tercampur. Nah kalau carrier oil-nya, kalau esensial oil-nya karena sangat banyak, pipet-nya adalah yang melekat di tempat ini, di tempatnya masing-masing, supaya benar-benar tidak tercampur. Aroma itu tidak tercampur satu sama lain. Nah dengan cara itu, bapak-bapak bisa meracek dengan konsep apa saja, aroma apa saja yang digendaki. Nah bagi rekan-rekan yang membutuhkan latihan itu, yang di Javudeta Bag, sekali lagi saya tawarkan, kalau nggak usah membeli, bahan itu berlatih di tempat kita selalu terbuka. Kita di tempat kita sama dengan yang offline, jadi bedanya kalau yang online ini, waktunya kita bebaskan. Kalau mau berlatih di tempat kita, kapan saja, asal hari dan jam kerja, supaya dayan money bisa bereksesai dengan bahan dari kita. Nah hanya perlu mengganti bahan ketika misalnya bapak membuat yang versi besarnya, versi besarnya kalau latihan saja hanya versi kayak gini, jadinya, jadi sebelum saya membuat yang versi besar, nanti kan saya membuat kayak gini dulu, ini isinya hanya beberapa mili, nah setelah yakin beberapa mili ini, oke baru kita buat yang versi besar. Nah yang kita gratiskan adalah membuat yang versi eksersisnya ini. Nah ini di tempat kita, teman-teman yang datang ke sini bebas mencari sampai ketemu parfum yang gue banget, yang saya banget, jadi ini kita sediakan bahan-bahannya. Nah dari sana kita harapkan terbangunlah komunitas ini, komunitas yang membuat parfumnya sendiri, yang mengharumkan dunia Islam dalam arti fisik, juga mengharumkan dari sisi moral, karena dari parfum itu kita bisa banyak sekali lakukan perbaikan, termasuk tadi citra, termasuk mengendalikan produktivitas, dan lain sebagainya, itu next step-nya, kalau kita mau membuat parfum untuk misalnya untuk pengobatan, untuk meningkatkan produktivitas, dan lain sebagainya, itu ada di materi risetnya yang dari Pakistan yang saya ceritakan tadi, bila nanti teman-teman membutuhkan, bisa juga saya share hasil riset itu, menunjukkan bahwa hal-hal demikian ini, industri parfum itu bukan sekedar aroma yang kita cium, tapi adalah terkait banyak sekali hal, terkait dengan kesehatan sosial, dan sebagainya. Sebelum saya lanjutkan, silakan kalau ada pertanyaan, Bapak-Bapak dan Ibu yang bergabung di acara ini, kalau ada pertanyaan terkait detail, parfum-parfum kita ini. Oke, nanti saya kasihin lewat asisten saya, saya risetnya itu, beberapa tahun lalu, kalau tidak salah 2009, sudah dianurisa tentang tanaman-tanaman yang ada di Al-Quran, tanaman aromatik khususnya yang ada di Al-Quran, salah satunya yang menarik adalah family Diobalanaps, yang dikita berkenal dengan Kapur Barus. bukan hanya di Al-Quran, di riset itu termasuk tanaman-tanaman yang ada di hadis, aromatik yang ada di hadis. Termasuk saffron tadi, adanya di hadis. ada lagi? saya akan masuk detail teknis sedikit, jadi nanti teman-teman yang akan mencoba, yang kita gunakan konologis seperti ini. saya ulangi, karena ini benda kecil ini sangat penting untuk Ano ini. Ini adalah, botol ini sangat berguna, karena ini multifunk sos. Selain untuk ngetes aroma ini, ditutupnya ini sekaligus ada untuk ngeciuman kita, sehingga tidak tersampur dengan yang lain. Jadi kalau mau mencoba, nanti cari botol-botol yang kecil seperti ini, atau kemudian juga yang sudah ada tutupnya berpastik seperti ini. Sehingga dengan cara ini, kita bisa mengkonsentrasikan aroma yang kita buat itu di tempat tidak tercampur sama sekali dengan yang lain. Karena kalau hanya tutup biasa, kita mencoba pakai aroma apa, ditatasiin kertas, dan lain sebagainya, ini juga sering campur dengan yang lain. Nanti sebelum mencoba, botol yang Bapak peroleh itu, tolong dites isinya berapa mili. Ini isinya sekitar 6 mili. Dari situlah kemudian diformulasikan. Parfum rata-rata adalah 20%. Itu sudah aroma yang sangat bagus, konsentrasinya tinggi, 20%. Jadi asumsinya kalau ini 6 mili misalnya, 20%-nya kan 1,2 mili. 1,2 mili itu kalau dalam parfum, 1 mili itu setara dengan 20 tetes. Jadi kalau 1,2 mili berarti 24 tetes. Kurang lebih gitu ya, 24 tetes. Jadi setiap membuat campuran ini, formulasikan 24 tetes untuk aroma ini, terus baru ditambahkan carrier-nya untuk memenuhi tempat. 24 tetes. Nah, 24 tetes itulah yang Bapak bagi dengan pilihan tadi, bottom note, mid note, top note. Kalau kembali saya kasihkan contoh case tadi yang Bapak Bidadari tadi, yang dari Atis, yang base note-nya apa? Yang base note-nya adalah dari lutut sampai ke dada, kemudian dari dada sampai ke leher, yaitu yang dipakai misik sama ambert. Itu adalah base note. Kemudian yang dari mid note adalah yang di kepala. yang di kepalanya Bidadari itu dari mid note, karena dia dari kawur. Nah, top note-nya itu yang di kagi, yaitu yang dari saffron. Jadi nanti ketika Bapak-Ibu merancang parfum, jadi disitulah indahnya, jadi parfum ini adalah yang saya jelaskan tekan lalu juga, adalah ilmu yang diberikan oleh Nabi sangat detil. Sangat detil contohnya. Misalnya di segitiga yang ada di materi yang saya berikan, pemisahan mana yang untuk laki-laki, mana untuk perempuan, itu berdasarkan hadis Nabi. Kalau parfum pewangian untuk wanita diambil dari tanaman-tanaman yang berwarna-warni, tetapi aromanya salt. Kalau laki-laki dari tanaman atau dari unsur yang tidak berwarna-warni atau warnanya lembut, tapi aromanya kuat. Bisa dilihat dari bahan yang saya berikan itu, komposisnya seperti itu. Dan itu yang menentukan karakter. Hadis Nabi ini menentukan karakter parfum. Jadi nanti kalau Bapak membuat parfum, digunakan karakter ini, karena dengan cara itu, kita bisa mendesain parfum wanita, wanita yang wanita, laki-laki juga, laki-laki gitu ya, dengan proper gitu ya. Kenapa yang ini yang untuk bidadari ini wanita banget gitu ya, desainnya itu wanita banget. Kenapa? Misiknya umum, tapi ambernya itu base note di kelompok wanita. Si ambernya. Terus kemudian ada analogi, nanti di kafur itu juga cenderung ke wanita gitu. Nah, kalau yang top note, dia bisa ke kiri, bisa ke kanan. Nah, itu dari kafurnya gitu. Ya, ini ada pertanyaan Bapak dari Muhammad Fatan. Dia sudah mengenal mes, saffron, dan ambar, tapi belum mengenal kafur. Dimanakah bisa mendapatkannya? Apakah ia dari tanaman? Ya. Kafur di ekstrak dari tanaman yang saya sebutkan tadi. Jadi tanaman itu, saya nggak tahu persenamanya ya, tapi tanaman itu ada di daerah Barus, di Tapanuliti Selatan ya. Yang bahasa latennya, Triobalanops aromatica, dan Triobalanops camphora ya. Dia itu bisa di ekstrak dari daunnya, atau batangnya, atau dari akarnya gitu. Nah, yang jadi kafur, yang jadi putih kafur Barus itu dari ketahnya. Si ini yang tergumpal kepala itu adalah dari ketahnya. Bisa di ekstrak dari sana. Jadi, saya sendiri belum lihat tanamannya, tapi nama latin dan anunya ada di hasil riset itu. Jadi, hasil riset yang dari Pakistan, nanti yang teman-teman butuhkan kita ini. Karena ini langkah, saya juga heran ya, kenapa ini tanaman asli Indonesia, tapi minyak kafur pada enggak tahu, yang tahu pada kafur Barus kan gitu ya. Jadi, kalau nyari di marketplace, juga adanya mahal. Saya lihat mahal sekali gitu ya. Padahal tanamannya asli Indonesia gitu ya. Jadi, barangkali ini bisa jadi berluang teman-teman yang ingin mendalami ini ya, mengekstrak minyaknya ini ya. Bahkan ada salah satu riset di Indonesia yang menunjukkan bahwa minyak asiri atau essential oil dari kapur ini salah satunya yang akan menjadi minyak asiri masa depan. Karena banyak sekali dibutuhkan dan sudah dikenal ribuan tahun gitu ya. Sudah dikenal. Jadi, peluangnya ada di Indonesia gitu. Saya enggak tahu kenapa kita malah enggak populer. Malah kita banyak yang mencari lavender dan lain sebagainya itu banyak. Tapi yang minyak asli Indonesia seperti ini kok malah enggak populer gitu. Saya sendiri ada sedikit contohnya dan saya lihat itu menarik karena ketika kita padukan dengan aroma lain dia menjadi komponen yang menarik. Kalau diciem sendirian kurang menarik tapi kalau digabungkan dengan yang lain jadi sangat menarik. Jadi, silakan bapak-bapak yang mungkin punya koneksi ke teman-teman di Tapanuli Selatan kebarus itu kalau enggak salah nama kecamatannya di Tapanuli Selatan cari pohonnya dan mungkin bisa jadi industri gitu ya. Kalau butuh cara penyulingan di tempat saya ada beberapa mesin penyulingannya bisa kita ajarin ya. Jadi, bisa dicontoh mesin penyuling kayak apa dan sebagainya. Dari berbagai ukuran kita ada mesin penyuling yang secara kecil sampai yang sangat besar kita ada. Jadi, ada tim kita yang bisa melatihkan kalau mau tertarik untuk menyuling ini gitu ya. Barangkali dari formulasi Bapak-Ibu sekalian nanti ada yang menghasilkan aroma bidadari yang menonjol, yang menjadi parfum andalan, parfum signature gitu, kan akan membutuhkan kapur ini gitu kan. Akan membutuhkan kapur ini banyak gitu ya. Jadi, berarti kan diandalkan itu ya. Perlu di... Bahannya perlu kita cari gitu ya. Perlu kita siapkan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari... Oh ya, ini Pak Tiar, silahkan. Silahkan. Pak Tiar, silahkan. Belum masuk suaranya. Mudbak mungkin ya. Terlalu kecil ya, Mas Anas Batyar. Tidak masuk, atau diminta ditulis saja. Oke, silahkan ditulis saja. Dari Anas Batyar. Dari Anas Batyar. Dari Mohamad Batyar. Ya. Pak I, apa amber dan saffron, apakah asli essential oil? Iya. Jadi, amber dan saffron aslinya essential oil. Kalau aslinya ya, kalau yang asli, aroma saffron yang asli sangat-sangat mahal. Karena dia disuling dari putih bunga saffron. Yang bunganya sendiri, satu per gramnya berapa lalu. Jadi, sangat mahal. Yang asli, yang saffron asli. Nah, demikian pula amber. Amber itu kalau di alam yang asli, dia ditemukan di pinggir-pinggir laut dalam bentuk batu. Mengeras, tapi aroma wangi sekali. Itu dia berasal dari sperma ikan hiu sebenarnya. Jadi, sperma yang lepas ke laut, nanti kebawa oleh ombak pinggir ini, dan lama-lama bertahun-tahun, dia akan seperti batu. Jadi, dia akan menggumpal. Jadi, itu yang akan aroma itu. Jadi, bisa dilihat. Aroma-aroma yang istimewa ini memang tidak mudah. Aslinya itu memang tidak mudah. Kalau misik, aslinya adalah dari kelenjar khusus dikijang di daerah dingin. Nah, sehingga itu pun sudah boleh dibilang tidak ada sejak berabad-abad lalu. Maka di dunia Arab, sejak berabad-abad lalu juga berburu penggantinya apa. Dibarulah penggantinya yang disebut abu misik. Abu misik itulah tanaman yang berada di banyak negara, di antaranya okra dan sebagainya, di Jepang. Itulah yang menghasilkan misik, atau disebut umbred oil. Nah, di kita ada yang ini juga teman-teman yang tertarik membudidayakan. Saya sudah tes, bisa tumbuh baik. Yang kita itu malah lebih baik lagi dari okra dan sebagainya. Yang di tanaman kita adalah kapasan itu. Saya coba tanam, tumbuh. Tumbuh baik. Dan dalam 3-4 bulan juga sudah mulai berbuah. Saya masih nunggu buahnya matang atau keringnya pada bulan keberapa. Jadi, aslinya yang alami seperti itu ada yang dari ikan biu, ada yang dari kijang khusus, ada yang dari tanaman yang sangat mahal. Oleh sebab itu, bisa dibayangkan dari 3 dari 4 bahan beda dari tadi, semuanya bahan mahal. Satu ada di Indonesia, yang keempat yaitu kafur tadi. Tapi kita malah banyak yang tidak tahu. Jadi, sayang. Jadi, kalau Saffron, paling banyak ada di Iran, Turki. Si Amber sebenarnya, karena kita juga di Indonesia juga banyak laut, mestinya ada di pinggir-pinggir pantai. Kalau yang rajin mencari, bisa memperolehnya. Kadang, kalau lagi mujur. Kemudian, misik bisa kita tanam. Jadi, kalau kita mau ngembangkan misalnya tadi, 4 bahan komponen utama tadi, yang kita belum bisa adalah tinggal yang Saffron. Saffron pun di tim kami sedang mencoba menanam di greenhouse yang suhunya tetap tinggi dan tidak kena hujan. sudah tumbuh, tapi belum tahu nanti hasilnya seperti apa. Belum berbunga. Karena penasaran saja kita ingin tahu bisa enggak Saffron hidup di Indonesia. Kita coba tanam, bijinya tumbuh. Jadi, kayak umbinya itu kita tanam, tumbuh. Tapi, sampai sekarang belum berbunga. Jadi, kalau itu bisa, nanti mungkin berarti keempat-empatnya kemungkinan bisa kita hasilkan di negeri ini. Ada pertanyaan dari Baharul Arif. Bila parfum dengan karir dari minyak, apakah dia agak lengket, Pak? Jadi, gini. Kalau parfum dari minyak, penggunaannya memang agak berbeda. Saya jelaskan penggunaannya agak berbeda. Jadi, kalau parfum dari alkohol disemprotkan, dia langsung menguap. Dia langsung menguap. Kalau minyak, dia tentu tidak. Tidak langsung menguap karena minyak berat. Maka penggunaan parfum untuk minyak disemprotkan ke tangan atau ditaruh di pinggir telinga atau bagian tubuh lain. Dia akan awet masuk meresak tubuh. Itulah mengapa kita pilih tadi kata Manu kayak FCO. Karena ketika di tangan, dia tidak terasa lengket. Jadi, kayak Bapak-Ibu pegang apa ya? Kayak pegang Faslin si ini gitu ya. Dia lembut di tangan. Jadi, tidak lengket. Kenapa tidak kita anjurkan menggunakan minyak goreng misalnya. Si minyak goreng kan lengket dan kita kalau kena tubuh nggak enak. Kalau yang ini dari Tamanu ini Tamanu yang saya kasih garu gitu ya. Jadinya kayak gini. Dipegang itu enak sekali. Makanya di banyak negara-negara kepulauan, dia Tamanu ini jadi alat urut kan. Jadi minyak untuk urut. Karena di tubuh enak sekali. Nggak lengket gitu ya. Dan pH-nya sama dengan pH tubuh kita. Jadi terasa enak dipakai gitu. Demikian juga dengan FCO. Nah, untuk menunjukkan ini, bahkan yang saya juga cerita di tulisan kita gitu ya. Ada produk yang kita yang bahkan sudah dapat tersetujuan dari terdaftar di Bipom. Jadi bisa dilacak dari QR code-nya ini. Dari QR code-nya ini bahwa produk ini resmi terdaftar di Bipom. Produk ini adalah nanti teman-teman kalau mau ikut jualan juga boleh. Nah, ini produk ini adalah untuk anti-aging. Ini kalau dipegang, ini produknya. Jadi nanti produknya setelah jadi. seperti ini. Nah, ini kalau dipegang, dia akan sangat lembut. Nah, ini karya putri saya. Sekarang tinggal nunggu produksi, tapi sudah dapat positif jen dari Bipom, makanya sudah. Jadi nanti kalau seperti ini. Karena minyaknya adalah minyak yang sangat cocok dengan kulit Bipom. Jadi Bipom-Nya juga sekitar lima setengah dan terasa lembut. Jadi memang yang bisa dipakai untuk carrier oil, tidak semua minyak, Pak. Karena kebanyakan minyak tadi lengket. Bahasa Jawanya peliket. Bahasa Jawanya peliket. Tentu kita yang bisa dijadikan yang lembut. Nah, kalau dia lembut, dia di tangan atau ditaruh di sini atau di nadi ini, dia akan masuk tubuh dengan cara enak. Nah, itu nanti yang keluar dengan aroma keringat kita menjadi wangi seperti keringat nadi itu. Karena minyak yang berbasis minyak itu masuk dulu ke tubuh. Bahkan yang dengan air yang seperti yang saya contohkan tadi, menggunakan air seperti ini, juga peliketnya akan berbeda dengan alkohol. Alkohol langsung muat. Kalau ini tidak langsung muat, dia akan masuk ke tubuh kita juga. Cuman, ini lebih efeknya. Dia akan masuk. Persiskan air. Kalau ini, persiskan air. Karena ini air. Si 90% air. Jadi, tentu karakter air. Bisa dibayangkan. Karakter air. Ini juga menjadi peluang bagi teman-teman yang ingin mendalami water-based fragran ini. Kemudian, Pak Dendi, seberarti tanya nama botani tanaman kafur apa, Pak? Driobalanops aromatica atau Driobalanops camphora. Ada beberapa nama lain, tapi itu Driobalanops familinya family Driobalanops. Kemudian dari Pak Edy ini, bisa pesan misafron dan amber, Pak. Bisa, tidak masalah. Jadi, karena kita sekarang ngeluarin dua versi, versi yang water-based sama yang versi standar, nanti bisa ke kontak yang saya berikan di kontak itu, pesannya minta saja kalau yang water-based, mention water-based. Karena beda, Pak. Karena yang water-based tidak bisa dipakaikan untuk minyak dan sebagainya. Jadi, kita memang pisahkan itu. Ke nomor yang pernah saya berikan, kalau tidak bisa kontak ke admin kita juga. Ini dari Anas Bahhtiyor. Apakah tiap botol yang sudah diberi nomor 1 sampai 20 sudah sesuai dengan list nama parfum yang ditulis di e-book panduan pembuatan parfum yang Bapak buat? Sama. Jadi, kalau bagi yang berlatih secara fisik di tempat kita, itu kita berikan dulu sampelnya, dites untuk ngetes penciuman kita, baru kita beri daftarnya. Ini loh yang Anda cium tadi ini, terus kemudian dihafalkan. Karena yang online ini memang agak berbeda, kita kirimkan dua-duanya. Jadi, sambil dites, sambil dicek, aroma apa namanya, misik itu seperti ini. Saya berikan contoh beberapa misik yang ada di pasaran supaya kita tahu oh ini seperti ini. Saffron pun sebenarnya ada dua di pasaran yang merah, saya pakai contoh itu ada juga yang putih. Yang warnanya netral, ada tergantung anunya. Tapi saya kasih contoh merah sekaligus untuk pembelajaran untuk tahu seberapa kuat dia. Dampak warna itu. ini ya. Jadi, itu sudah sesuai yang di situ yang belum ada yang saya jemputkan tadi. Semua rata-rata bisa dibuat dari itu kalau misalnya kita mencoba yang formulasi bidadari tadi hanya kurang satu yaitu comfort tadi. Karena yang satu di usang mistik, amber, sama safronnya sudah ada. Ini dari Nurul Pajriyah. Beliau mau beli benih kapasan dari Bapak, apakah bisa? Saya belum mempunyai stok banyak. Saya sendiri baru mencoba. Tapi nanti bisa saya share sebagian Ibu untuk bisa nanam dicoba di rumahnya. Dicoba untuk bantu pengadaan benihnya. Jadi sekarang itu masih tanaman liar. Jadi belum ada yang mengumpulkan banyak. Saya sendiri juga punya tapi enggak banyak. Nanti bisa saya share bagian. Saya sudah nyoba dan ngumpulin baru dapat segini. Tapi bagi Bapak, Ibu yang mau nyoba saya bisa bagi dari sebagian ini. Karena untuk nanam kan hanya butuh maksimal tiga biji untuk satu pot besar. kan gitu ya. Jadi nanti satu batang itu bunganya banyak dan buahnya otomatis banyak. Saya hitung yang sedang saya tanam itu ada yang berbunga sampai lima dan sebagainya. Masing-masing itu nanti menghasilkan biji yang banyak. Jadi insya Allah dalam waktu sekian tahun lagi kita bisa menjadikan ini industri. Industri misik ini. hanya karena kandungan minyak itu sangat kecil, kurang dari 1% kandungan minyak itu kita butuh mesin yang lebih canggih dari yang standar penyulingan. Jadi saya sudah kontak teman-teman ada yang siap menyiapkan di Indonesia mesin yang disebut supercritical fluid extraction-nya. SFE itu. Jadi SFE itu sudah ada yang buat di Indonesia. Saya bisa buat. itu akan akurat. Jadi ibaratnya kandungannya kecil tapi bisa diambil semua. Kalau kandungannya kecil hanya diambil sebagian semakin kecil. Sayang. Jadi aneh seperti itu. Jadi makanya sekarang kita bibitkan maksud saya supaya kita punya stok banyak. Jadi kalau di antara Bapak-Ibu ada yang tertarik bibitkan nanti saya bagi saja. Saya share dari yang saya kumpulkan ini untuk dilakukan pembibitan. sekitar 3-4 bulan dia mulai berbunga tapi saya masih nunggu bunganya itu benar-benar kering bulan keberapa. Dugaan saya sekitar 6 bulan. Dugaan saya sekitar 2 bulan lagi mungkin sudah kering ya. Sudah nambah lagi anehnya. Ini ada pertanyaan dari Deddy Subretti. Untuk minyak dari tanaman kapasan esensial oil-nya dihasilkan dari bagian apanya Pak? Bunga ataukah biji? Dari biji. Jadi bijinya itu kalau dipres menghasilkan 2 minyak. Yang satu minyak berat yaitu yang disebut vegetable oil kalau itu lumayan itu anusinya beberapa persen tapi kemudian ada unsur volatile oil. Volatile oil itu minyak yang esensial oil. Nah itu yang sangat sedikit. Itu kurang dari 1 persen tapi sangat mahal. Kalau yang saya cerita tadi si Bapak bisa tes cari minyak yang disebut di internet ambret oil dari biji itu misalnya. Nah itu satu tetesnya itu 10 ribu karena 1 cc-nya 200 ribu. Jadi bisa dibayangkan. Jadi kalau nanam itu 1 hektare mungkin hasilnya beberapa kilo. Tapi beberapa kilo itu nilainya tinggi sekali. Jadi cocok untuk tanaman yang misalnya nggak butuh atau lahan yang tidak terlalu luas tapi mau diintensifkan. Benar-benar dirawat dengan baik. Apalagi ini bisa dipot. Saya di masyarakat perkotaan pun bisa nanam ini karena bisa dipot. Ini nyoba juga dipot. Kemudian dari Nurul Pajuria kontak person ke siapa kalau menginginkan benih kapasan? Nanti ke asisten saya saja yang ada yang nomornya tidak dibagi. nomornya sudah dibagi di kontak kemarin. Nanti saya kirimkan dan dikirimkan. Dari Anas Bahtiar Bapak Complete Training Kit itu parfumnya berupa essential oil atau fragrance oil? Fragrance oil yang saya jelaskan tadi karena kalau essential oil pertama sulit mencari kelengkapannya gitu ya nyari 20 yang lengkap gitu tidak mudah karena essential oil itu rata-rata belum standar jadi kita ada beberapa yang kita tanam tapi untuk mencapai 20 jenis itu tidak mudah sehingga tidak cukup lengkap yang kita pakai adalah fragrance oil tadi tapi nanti ketika Bapak itu sudah pinter sudah mahir sudah menguasai silahkan bisa dicari oh saya mencari musik yang asli ada musik yang asli juga ada tentu sangat mahal demikian demikian pula amber saffron dan lain sebagainya itu jenis-jenis minyak yang sangat mahal tapi bagi yang punya passion ingin benar-benar yang asli ada di pasaran ada kalau dicari juga ada maka untuk latihan ini kan masih banyak try and error sayang kalau kita menggunakan yang asli dan di industri parfum yang ada di dunia sampai sekarang mayoritasnya yang digunakan adalah sintetis kenapa? karena kalau dibuat asli itu menjadi parfum menjadi tidak terjangkau menjadi sangat mahal jadi kalau yang asli biasanya dibuat oleh artisan bukan dibuat oleh pabrik jadi para peracin parfum secara umum dikenal sebagai artisan jadi orang yang meracik parfum profesional parfum itu dia artisan dia membuat dari esensial saya pernah melatih dua orang Jepang datang Indonesia khusus pengen tentang parfum itu dia pengen yang asli semuanya dan pengen 50 dia minta saya mencarikan 50 jenis esensial asli yang bisa saya peroleh dan dia dua makan disini saya carikan dapat jenis-jenis esensial dari berbagai jenis itu dapat itu cuman selangit tidak visibel untuk kita pakai training massal dua orang datang ke Indonesia khusus untuk belajar itu ini dari Pak Henry untuk melatih indera penciuman bagaimana cara berlatihnya Pak satu hari satu aroma atau adakah standar berlatihnya sebenarnya tidak harus satu hari satu aroma tapi yang jelas harus sangat bisa membedakan satu aroma dengan aroma lain sebagai contoh dari tabel yang saya berikan itu ingat satu peristiwa apa pada usia apa mulai yang terjauh yang diingat apa nanti diformulasikan betul makanya di situ di grafik di tabel saya jelaskan bayangin warnanya seperti apa jadi kita mencium aroma tapi karena kita mau bangkitkan ini memori kita berasosiasi ke apa peristiwa apa seperti yang saya contohkan ketika saya ingat ingatan terjauh saya adalah bantal saya ingat bentuknya seperti itu bantal tua tapi aromanya seperti apa antara aroma saya dan aroma ibu saya karena waktu kita dua tahun kan kita aroma terindah adalah aroma ibu kita antara aroma saya dan aroma ibu saya tempatnya dimana jadi hanya dengan mengingat aroma otomatis memori kita teranung nanti setelah itu dicadat oke satu ini dapat satu sudah comfortable menghilangkan yang satu tadi mengingat yang berikutnya mengingat yang berikutnya dan seterusnya nanti dari waktu ke waktu list anda itu yang ada yang saya kasih contohkan itu dicadat ditambah itu kebiasaan para performer seperti itu maka di tempat saya belajar dulu ada yang sampai 600 catatannya ini apa warna ini apa warna ini apa aroma ini apa dan sebagainya itulah koleksi memori anda jadi nanti itu juga akan memudahkan ketika anda merancang suatu parfum yang spesifik misalnya saya mau aroma itu kombinasi antara apa ada ini ada ini ada ini oh yang ini aromanya gini oh ini aromanya gini nah nanti aroma tidak terbatas pada yang saya berikan yang 20 itu 20 itu hanya contoh nanti ketika anda mencoba yang 20 itu anda akan butuh yang lain yang lain itu itulah yang bisa dicari maka next stepnya kalau anda tertarik sebenarnya bisa juga belajar di tempat kita untuk menyuling tadi cari insumannya standar untuk mengambil aroma itu adalah menyuling tapi yang saya kasih tahu tadi menyuling itu tidak hasilnya tidak terlalu hasil bagus tapi untuk sekedar anda tahu dan ingin mengambil ini bisa ketika dengan anda mengambil itu kalau ingin yang lebih akurat lagi dengan sekarang teknologi super critical fluid extraction tadi tapi rata-rata masih mahal jadi nanti kita cari cara gimana tapi kalau menyuling kita punya banyak contoh-contoh alat suling bahkan yang murah juga anda jadi anda bisa beli di marketplace alat penyulingan klasik yang dari tembaga itu hanya sekitar mungkin harganya tidak sampai 5 jutaan tapi terlalu kecil pengalaman saya untuk menyuling dengan alat seperti itu sehingga tidak menghasilkan minyak essential oil tapi itu pun berguna jadi gini ketika kita menyuling mawar misalnya saya menyuling mawar 5 kilo misalnya itu saya belum tentu dapat minyak belum tentu dapat minyak karena saking kecilnya konsentrasi apalagi kalau mawarnya mawar yang ada di pasaran itu itu gak ada minyaknya gak ada minyak waminya yang ada minyaknya itu mawar tertentu misalnya rosa damasena di Indonesia sudah ada yang mulai menanam ini di daerah Nganjuk Jawa Timur sudah ada yang masyarakat menanam rosa damasena berarti daerah lain yang suhunya karakternya mirip kemungkinan juga bisa nanam roma nah itu insya Allah menghasilkannya tapi juga sangat sedikit tadi namun menyuling ini tidak hanya menghasilkan minyak ada zat lain yang kita hasilkan dari menyuling itu ada yang diputin hidrosol hidrosol itu adalah wawangian yang tidak sampai konsentrasi essential oil tapi wawangian yang merubah air menjadi aroma pangi bunga tadi itulah disebut hidrosol jadi semacam emulsi dari minyak yang konsentrasi kecil yang menyebar jadi kalau saya membuat tadi kayak ini saya buat dari air yang saya isi aroma dengan teknik tertentu bisa juga ini dibuat dari hidrosol yaitu bunga tadi yang disuling tadi sehingga aromanya terbawa kepada air yang dihasil air suling tadi itu dengan hidrosol jadi masih ada value-nya juga dengan penyulingan yang model kecil jadi saya ada beberapa contoh penyulingan itu ada yang kecil tadi tembakan ada yang sekarang pakai model kaca kalau model teman-teman di lab dia model kaca si glass kalau model-model di teman-teman yang sudah komersial dia bisanya menggunakan kayak tabung ini yang cukup besar jadi anehnya seperti itu dari Pak Dendi seperti itu untuk essential oil apakah efektif jika diproduksi dalam skala rumah tangga essential oil mungkin kalau skala rumah tangga karena akan butuh penyulingan yang besar yang seperti saya jelaskan mungkin tidak efektif tapi kalau hidrosol bisa hidrosol bisa jadi hidrosol itu misalnya jadi air mawar air garu dan sebagainya bisa tapi kalau beruntuk minyak itu kurang meskipun demikian saya juga kenal ada beberapa teman yang mengusahakan skala rumahan tapi juga dia butuhkan beberapa alat biasanya di cejer ada beberapa alat tidak terlalu mahal juga di satu mesin suling kapasitas 20 kg itu kalau tidak salah harganya sekitar 30-an juta jadi kita tinggal memadukan beberapa alat kenapa kita butuh beberapa alat karena yang kita suling itu aromanya begitu mengelekat di alat itu jadi kalau kita misalnya habis nguling bunga ini misalnya apa namanya bunga yang yang biasa dipakai orang yang masak itu kan disuling menghasilkan aroma terus mau berganti ke cengkeh misalnya atau apa gitu aromanya itu terbawa jadi ada kebiasaan yang baik alat suling itu kecil-kecil bukan kecil sekali tapi sedeng kayak 20-an kilo tadi tapi banyak perlunya apa tidak perlu mencuci dia langsung dipakai berikutnya 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 di alat yang sama untuk aroma yang sama kalau kita punya satu itu kita repot mencucinya karena menghilangkan aroma yang melekat pada pipa-pipa kaca itu setengah mati susahnya nanti baru ganti lagi yang baru dengan aroma baru kalau tidak kita cuci kita menculingnya mawar bisa aromanya cengkeh karena melekat pada di isi ini sebab itu untuk sejarah rumahan sejarahnya bisa tapi tetap effortnya cukup maksimal tetap berkat ada pertanyaan dari Sestri Putra bunga kenanga bisa disuling juga menjadi minyak nggak Pak? sangat bisa sangat bisa si bunga kenanga itu salah satu bunga khas Indonesia bahkan di dunia ada dua jenis kenanga yang terbaik dari Indonesia yang dikenal dengan Java kenanga itu posannya di Bitar jadi itu aromanya kandungan aroma dua kali dari Sestri selama kenanga yang ada di Filipin yang disebut ilang-ilang jadi kalau di Filipin ada mirip kenanga tersebut ilang-ilang itu konsentrasinya kurang lebih kekuatannya sepatutnya dari di Indonesia yang ada di ini sama dengan misalnya Citronella Citronella terbaik itu Java Citronella lagi nanti Ceylon Citronella yang tidak sebaik Java Citronella Citronella kayak gitu di Indonesia punya banyak nanti ada lagi di Garut khusus tanaman si vetiveria si senoide vetiveria itu kalau bahasa kitanya akar wangi itu terbaik juga di Indonesia yaitu di Garut akar wangi di Garut tadi jadi di Indonesia itu amat sangat kaya dengan tanaman-tanaman ini kekayaan essential oil ini hanya sejauh ini pemainnya rata-rata tidak sampai ke ujung maksudnya tidak sampai ujung hanya bermain bulu misalnya di teman-teman di Garut nanam di ekstrak diambil dijual 1 kilo 3 juta misalnya dijual ke pabrik besar yang bisa di di Jerman dan lain sebagainya yang ada kantornya di sini lagi sana diolah ketika balik ke sini dari pabung bisa dibayangkan hasilnya selangit karena kita hanya menjual produk mentahnya jadi termasuk vetiveria tadi sebab itu yang kita lakukan terbalik sekarang kita ajarkan ilmu di ujungnya bagaimana membuat parfumnya ini kalau kita bisa ramai-ramai membuat ini parfumnya di ujung ini nanti kita balik oke teman-teman yang nanam akar wangi di Garut akar wangi itu semacam mus posisinya jadi semacam misik tadi dia di bisnode sama dengan juga di bisnode jadi di 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 atasnya universal bisa dipakai apa saja jadi sangat banyak apa namanya saya ingat salah satu parfum yang dulu dipromosikan Beyonce saya lupa nama parfumnya si gitu apa ya si ini itu bisnode-nya khusus dicari di Garut gunakan nama lokalnya akar wangi nama latinnya petiveria penyanyi dangdut dari asal Garut yang namanya petiveria itu nama akar wangi sebenarnya ini dari Anas apakah boleh jika hanya membuat parfum dengan dua komposisi aroma base note dan mid note saja sangat bisa Pak buat satu juga boleh jadi buat satu note juga boleh hanya kayak gini kenapa parfum cenderung dirancang dari banyak seperti persis seperti musik orang hanya main gitar atau main piano itu juga sudah jadi musik bagi penggemar musik itu juga sudah musik yang indah bahkan main suling juga sudah musik cuman ketika dirangkai dalam satu orkestra besar itulah yang indahnya warhum itu seperti itu maka ada top note ada place note ada ini dan indahnya lagi contoh komprehensif itu juga ada di hadis nabi tadi bagaimana bidadari itu sebagai aroma yang sempurna ternyata dirancang dengan berbagai note tadi ada base note dia menggunakan dua base note kalau bahasa kitanya bahasa parfumerynya dua base note yaitu musik yang universal base note sama amber yang feminine base note kemudian mid note dia gunakan cover dan top note dia menggunakan saffron jadi tidak ada salahnya membuat salah satu itu hanya menjadi cerita keringat bahkan di industri parfum dunia itu pasacem dicatang jadi tapi kalau misalnya menggunakan lima atau apa kan komposisinya jadi tidak ada salahnya hanya di parfum plastik atau parfum arah biasanya hanya cenderung satu atau dua tapi parfum parfum yang di dunia barat atau parfum yang dipakai anak muda sekarang rata-rata itu dia menggunakan banyak sekali elemen ini dari Pak Deddy bagaimana cara membedakan esensial esensial oil yang berkualitas tinggi dan rendah jika beli di pasaran Pak nah jadi gini persis membeli madu Pak jadi saya ada kenal profesor yang sangat pintar ahli pangan pertama di Indonesia dia mendirikan madu institut madu Indonesia mendirikan institut madu di Indonesia nah itu untuk mendeteksi madu begitu sulitnya keasliannya itu butuh alat yang cukup canggih dan saya punya alatnya gas kromatografi namanya untuk bisa mendeteksi ini nah demikian pula dengan parfum aroma ini jadi setiap aroma itu kayak punya sidik jari komposisinya apa saja dengan alat yang disebut gas kromatografi tadi mendeteksi rantai-rantai karbon yang ada di situ nah itu dengan cara itu jadi ada dua pendekatannya kita membeli dari sumber yang sangat kita kenal seperti membeli madu juga atau kalau kita nggak bisa yakin dengan sumber kita kita harus punya alat untuk bisa memverifikasi itu itu alatnya secara umum untuk menganalisa rantai karbon itu gas kromatografi namanya saya sudah punya alat ini sudah lama tapi jarang dipakai tapi kalau teman-teman pengen yang terutama punya latar belakang kimia dan sebagainya mau nyoba ngoprak alat saya juga kita ada karena dulu kita rajin menganalisa benda-benda seperti ini karena rawan sekali penipuan semakin mahal suatu produk orang akan cenderung mencari sintetiknya jadi ini juga menjadi tantangan sendiri kayak sekarang misalnya vanili yang asli aroma vanili yang asli per kilonya adalah 1.400 dolar sementara yang palsu yang cemikal itu hanya 14 dolar jadi sangat beda bisa dibayangkan vanili vanili itu adalah unsur rasa dan unsur penciuman jadi dia menjadi aroma dibakai perasa bisa dipakai untuk frakran juga bisa vanili makanya sekarang challenge-nya adalah bagaimana bisa menurunkan yang versi natural ini menjadi murah karena kalau yang cemikal di dunia barat sudah akan ditinggalkan sama sekali tahun 2030 jadi sekarang terjadi perburuan untuk bisa menghasilkan yang natural tapi tidak semahal vanili asli nah disitulah teman-teman biotek biasanya rajin ngoprek masalah ini salah satunya dilakukan oleh putri fungsi saya misalnya putri fungsi saya itu karena waktu S1-nya di luar dia membuat vanili tapi tidak dihasilkan dari tanaman vanili karena tanaman vanili produktivitasnya kecil dan panjang jadi dia memproduksi vanili dari kentang bisa memproduksi vanili dari kentang dengan teknologi bioteknologi karena risetnya ini dia lompat sekolahnya dari S1 dia langsung S3 sekarang lagi ngambil doktor di Inggris karena itu dia temuan dia yang sangat berpotensi untuk ke depan karena dia bisa memproduksi aroma vanili dari kentang bisa dibayarkan nah itulah nanti akan bisa nurunkan aroma natural itu menjadi murah yang natural kayak gak harus cemikel selama ini pendekatannya yang murah itu selalu cemikel sedangkan cemikel itu akan ditinggalkan orang karena pertama sumbernya gak sustainable kedua adalah juga bahayanya hal-hal semacam ini menjadi peluang bagi teman-teman seperti juga yang dilakukan oleh tim saya yang lainnya juga membuat vanili juga vanili itu dari cengkeh kalau ini dengan proses yang tertentu bukan dari tanamannya tapi minyak cengkeh itu yang kemudian dimodifikasi menjadi aroma vanili itu bisa juga jadi perlu ilmu yang cukup jelimet untuk mendeteksi ini asli apa enggak dan sebagainya ada pertanyaan dari Edi Setia Budi untuk komposisi perbandingan antara carrier oil dan fragrance baiknya berapa-berapa Pak? apakah ada komposisi bakunya? jadi tergantung yang kita pengen capai kalau kita sebut parfum biasanya antara 10 sampai 20 itu adalah fragrance tapi kalau kita misalnya dota light misalnya itu antara sekitar 5 sampai 10 kalau yang saya sebut spray tadi atau splash tadi itu rata-ratanya 2 atau 3 persen ini anunya peraklannya jadi makanya murah kalau spray atau splash itu murah si bayangan saya kalau Anda membuat seperti ini harganya mungkin hanya enggak akan sampai 50 ribu harga jualnya harganya 25 sampai 40 ribu kira-kira kan gitu anunya karena kosnya jauh lebih rendah dari itu untuk memproduksinya kalau parfum kan jenerun di mahal karena memang konsentrasi fraksinya itu cukup tinggi 10 sampai 20 yang saya anjurkan di latihan itu sekitar 20 si 20% jadi ngitungnya itu sekitar 20 supaya aromanya ketika Anda mencoba itu aroma akan terasa jadi kalau 20 misalnya Anda teteskan dia akan tercium cukup lama sampai rumah sampai nanti sore juga akan tetap tercium ini dari Pak Henry faktor-faktor apa saja yang membuat parfum memiliki aroma wanginya yang tahan lama pertama konsentrasi tadi semakin tinggi konsentrasi tentu dia akan semakin tahan lama kedua adalah pilihan komposisi base note umumnya tahan lama jadi maka kalau base note-nya bagus dan kuat dia parfum itu akan tahan lama jadi makanya base note itu megang kunci karena dia akan mempertahankan parfum tahan lama komposisi tadi jadi kalau misalnya top note fungsinya atau memberikan first impression seperti yang saya jelaskan minggu lalu jadi dia akan langsung tercium tapi dia tidak akan tersimpan lama paling hanya satu jam kemudian mid note mid note itu memberikan karakter ini percenderung laki-laki atau perempuan atau unisex kemudian base note base note itu semacam fondasi yang memegang semua aroma tadi itu yang dia yang menentukan lamanya itu di situ jadi tergantung pilihan base note tadi dan parfum ketika Anda baru meranjek misalnya saya tadi meranjek pagi tadi saya coba ini saya coba langsung aromanya tentu yang akan dominan dulu yang top note kenapa top note langsung tercium dan dia belum mencampur secara sempurna belum sepurnuhnya ngeblend tapi kalau saya cium besok pagi misalnya aromanya sudah akan agak berbeda sudah yang muncul duluan tidak murni top note tadi kenapa karena setelah bercampur beberapa hari parfum itu komponen-komponen aroma tadi semakin menyatu jadi dia akan jauh soft makanya kalau kita melakukan penyiapan seperti ini jangan langsung dijat saat kita membuat coba simpen dan besok dicoba lagi barangkali kalau sekarang masih terasa menyengat besok setelah ngeblend semua lebih soft lebih menarik atau sebaliknya sekarang menarik ternyata besok berubah itu nanti tergantung komposisinya berubahnya tidak drastis sekali karena dia mencoba ngeblend itu bisa dikoreksi setelah besok kita koreksi lagi karena itulah nanti stabilnya setelah ngeblend semuanya ini dari Anus Batyar waktu semua aroma ngeblend seluruhnya itu berapa hari Pak? rata-rata sehari dua hari dia ngeblend soft lagi lebih menyatu jadi cenderungnya kecenderungannya kalau baru dicampur tentu yang dominan yang langsung kecium adalah yang top note ketika dia sudah ngeblend mencampur semuanya itu unsur-unsur aroma itu menyatu saya dapat tanyaan lain ini dari Anus Batyar lagi apa saja syarat mendapat sertifikat pelatihan parfum Pak? oke saya lupa mention di pelatihan ini nanti bisa kita berikan sertifikat dan dengan sertifikat itu Anda bisa mengajarkan kembali kenapa kita butuhkan sertifikat untuk bisa mengajarkan kembali supaya kita bisa menjaga kualitas ilmu kita kualitas standar ilmu kita untuk bisa menyelesaikan ini kenapa itu ada di bahan yang kita berikan ada lima modul bagian dari modul terakhir itu adalah merancang parfum dengan konteks parfum ini kasarnya mau ngomong apa parfum ini cerita tentang apa itu nanti kalau Anda sempatkan buat itu nanti kita analisa kita cocokkan dengan cerita jadi dia harus mengkomunikan sesuatu yang dikomunikasikan itu benar tidak tarsin ke aroma ini jadi Anda sudah bisa menjadi seorang performer kalau sudah bisa menuahkan suatu cerita ke dalam aroma disitu Anda berarti bisa membawakan ini jadi syaratnya itu syaratnya Anda tekuni yang satu sampai lima itu sampai nanti di poin kelima Anda kirim ke saya cerita Anda tentang parfum ini bercerita tentang apa nanti dari situ kita cocokkan oh aromanya ini aroma ini cocok ini cocok ini cocok disitulah kita akan buatin catifikannya seperti dulu ketika saya di Prancis saya menulis parfum tentang The Moses atau tentang Musa para penguji tentu penasaran apa hubungannya Musa dengan aroma karena dia tidak tahu Al-Quran bagi saya bagi Muslim kita tahu di Al-Quran itu Musa sangat banyak diceritakan oleh Allah Nabi yang sangat banyak diceritakan Allah adalah Musa dari sejak pertama kali ketemu Allah Musa sudah ditanya oleh Allah di tanganmu ada apa Musa bercerita di tanganku ada tongkat yang saya pakai untuk anumukul daun-daunan untuk ternak saya dan untuk saya bersandar berarti bisa dibayangkan tongkat Musa timbul aroma daunan aroma animali dan sebagainya nanti suatu saat lagi dia dikejar tentara di belah lautan maka aroma tongkat Musa mengandung aroma fresh oceanic fresh di kesempatan lain ketika umatnya minta air Musa memukulkan itu ke batu dan memancar berdasar mata air jadi ada aroma fresh kesempatan lain lagi dia ketemu Fidir di pinggir pantai melihat ada ikan lompat dengan ini bisa dibayangkan jadi bisa dibayangkan dari aroma jadi perjalanan Musa itu kalau bisa kita kaitkan dari sana nampak sekali cerita tentang bisa dibayangkan aroma yang munculkan jadi dari situ kita bisa merancang aroma yang baik jadi bercerita yang baik bahkan kalau Anda menjadikannya suatu produk cerita dibalik itu nanti akan menjadi selling point tersendiri jadi orang belum mencium mencoba ini aja sudah tahu ceritanya oh ini mesejnya seperti ini jadi orang bisa jadi tertarik dengan cerita itu jadi selling point nah disitulah ini dan saya silakan kalau Anda melatihkan ini ke masyarakat setempat ada di tempat Anda dan lain sebagainya perlunya apa perlunya yang bagi dunia wawangian ini harus kembali ke tangan Islam ke tangan kita karena Islam itu kita setiap ke masjid seharusnya wangi jadi nah cuman kalau kita wanginya itu dari alkohol problemnya adalah menyengat di hidung dan itu lebih merusak daripada yang diminum dan itu jadi kita pengen mengembalikan kewawangian ini tapi juga mengembalikan dengan aroma yang lebih baik jadi silakan Anda boleh melatihkan ini tapi make sure bahwa Anda sudah memahami dan sudah mencoba dulu karena siap membimbing siapa yang Anda latih tersebut ini ada pertanyaan dari Muhammad Fatan saya pernah mendapatkan essential oil dari simbopogon sukoyenantus kalau tidak salah ini adalah rumpun yang dekat dengan izakir yang ada di hadis tentang tanaman yang boleh dicabut di Makkah apakah bahannya terdapat di Indonesia itu kalau tidak salah dari jenis pohon kalau tidak salah jenis pohon saya perlu tahu nama lokalnya apa itu kalau nama lokalnya bisa saja di cek cara melacaknya begitu jadi dari hadis disebutkan apa pastikan ini tafsir pohonnya itu apa ini nanti pelacakan tersendiri maka saya sendiri belum sempat meliti jauh itu saya menggunakan referensi yang diteliti di Pakistan tadi yang disebutkan di hadis yang disebutkan di ini apa saya lacak oh ini jadi sudah ada pelacakan pihak pertama dulu yang melakukan kajian secara ini ini saya belum tahu ini jenis apa tanamannya ini ini ada pertanyaan lagi dari Pak Hasnad apakah ada ketentuan baku persentase racikan best meat dan top note ini yang secara ini laki-laki tidak ada hanya ada rule of time untuk memudahkan saja untuk memudahkan ingat mengingat Anda jadi untuk memudahkan ini juga saya gak tahu dulu masalah ilmunya dari mana tapi kalau Anda lihat semua bangunan-bangunan Islam di peradaban Islam punya karakter satu menara kubah kalau Anda lihat kubah itu kan gelampi dan bawahnya agak kecil kemudian gelembung di tengah terus muncuk di atas ini kubahnya kurang lebih seperti itu nah itu ternyata filosofi yang mirip itu dipakai di dunia parfum jadi bis misalnya 30% rulenya ruletamnya nanti apa namanya mid itu 50% topnya 20% nah tapi itu ruletamnya jadi untuk memudahkan Anda ingat aja kubah jadi sedang besar ngecil gitu ya ini untuk memudahkan ruletamnya tidak harus seperti itu gitu kalau top nano mid-node terlalu kuat misalnya ini habis saja diturunkan tapi itu sebagai panduan untuk memudahkan saja ada pertanyaan dari Sestitra VCO itu pembuatan seperti apa yang seharusnya Pak kalau di tempat saya cara membuatnya isi kelapa dimasukkan dimasak sampai menghasilkan minyak itu minyak biasa ya jadi yang kelapa dimasak sampai minyak biasa nah kemudian VCO itu caranya banyak bisa dengan enzymatik bisa dengan press dingin ya cool press dengan tapi jadi tidak pakai panas kalau VCO pada umumnya gitu nah kalau FCO lain lagi kalau VCO tadi prinsipnya masih minyak murni lengkap gitu ya hanya prosesnya dia cool biasanya dingin gitu ya nggak melebatkan panas dimasak tadi nah kalau STO lain lagi STO itu jelimet produk jelimet jadi dia harus dipecah kalau triglyceride itu kayak gini minyak pada umumnya kayak gini pengikatnya ini di bonggolnya ini dia adalah gliserol nah gliserolnya dilepas dulu sehingga pasing-pasing ini lepas satu-satu nah setelah lapas satu-satu STO itu diambil yang rantai pendek maka disebut juga MCT medium chain triglyceride jadi diambil tinggal di rantai pendek yang panjang nggak diambil gitu kan nah itu perlu butuh proses fabrikasi yang jelimet gitu ya tapi kalau VCO secara ini tentu lebih sehat lebih komplit gitu tapi konsekuensinya juga membawa aroma tadi tergantung preferensi kita ada lagi ada lagi oke Bapak-bapak kalau masih ada silakan kalau tidak ya jadi silakan mencoba mengeksersis gitu ya ada lagi ini dari Pak Edi untuk karir oil yang bagus dan bisa tahan lama sebaiknya pakai apa Pak kalau karir itu tidak menentukan ini ya tidak terlalu dominan menentukan ini karena karir itu hanya menciptakan dan membawa itu ya jadi karir itu ada beberapa diantaranya diantaranya adalah supaya minyak itu tidak terlalu tajam karena baik itu fragran maupun essential oil kan konsentrasi tinggi sehingga dia tajam di tangan atau di kalau kena bagian tubuh maka dilunakan dengan karir tadi kedua adalah juga supaya lebih terjangkau aroma ini karena kalau karir oil kan cenderung lebih murah daripada fragrannya atau dari ini jadi lebih murah kan itu dan juga untuk membuat apa istilahnya supaya tidak terlalu tajam tadi jadi dengan cara itu kita bisa mencium aroma-aroma yang tadinya kalau sendirian keras menjadi lebih soft dan sebagainya jadi masing-masing tergantung ini ya selera saya menyediakan dua yang putih karena orang yang mungkin suka yang warnanya netral kita menggunakan FCO fractionated coconut oil yang kayak gini karena netral putih jadi dicampur apa saja cocok tapi kita juga mempromosikan apa yang jadi tamanum karena tanaman kita sendiri di Indonesia jadi semakin banyak kita gunakan ini semakin subur negeri ini karena ini ditanam di daerah-daerah bersang kalau di luar kalau di luar orang banyak mempromosikan kastor juga zaitun dan lain-lain sebagainya banyak yang dipakai tapi karena tanaman itu nggak tumbuh di Indonesia rata-rata kita harus datangkan dari luar efeknya ke kita kurang jadi makanya yang saya cenderung promosikan yang semuanya ada di dalam negeri baik kelapa maupun dari tamanum tadi saya udah cek sawit jangan dipakai lagi itu untuk minyak ini nggak cocok gitu kan karena dia ya tadi yang timbul agak lengket gitu ya si karakternya pertanyaan dari Anas Apakah boleh mencampur lebih dari tiga aroma untuk membuat satu parfum sangat bisa jadi di saat itu base note mid note top note sama top note itu hanya pengelompokan gitu ya di top note sendiri bisa dicampur beberapa gitu ya misalnya dicampur antara lemon dan orange gitu misalnya bisa atau apa yang sesuai itu tambah lagi main bisa jadi tidak harus hanya tiga tiga itu hanya pengelompokan jenisnya jenis base jenis mid dan nanti di masing-masing layer itu bisa sejumlah yang dibutuhkan gitu ya jadi satu lagi ketika Anda merajek dengan sejumlah itu sebenarnya tidak ada yang salah gitu ya jadi kalau Anda merajek parfum Anda pengen tes keberhasilannya apa apakah saya berhasil enggak ini jadi caranya adalah Anda bayangkan aroma ini seperti apa misalnya tadi membayangkan cerita musa aromanya seperti apa kemudian ketika dituangkan jadi parfum dengan komponen bahan-bahan itu sama enggak yang kita bayangkan dengan yang kita racik itu kalau bayangan kita sudah sama atau bahkan lebih baik yang kita bayangkan Anda berhasil tapi kalau Anda buat kok aroman sendiri Anda terkejut kok gini mungkin perlu dicari lagi komposisinya jadi yang penting Anda suka dengan hasil pencapaian itu dan sesuai dengan yang Anda bayangkan itulah esensi dari parfum dan parfum ini sangat sangat personalize jadi artinya apa yang disukai seseorang belum tentu bagi orang lain suka bahkan yang indah sekali bagi seseorang belum tentu indah bagi orang lain ini terkantung dari persepsi ininya sendiri maka kalau kita bisa membuat Anda bisa membuat sendiri bisa menyesuaikan dengan diri Anda Apakah solubilizer yang dijual di marketplace itu semua bahannya halal Pak Tolong dicari di cek ini asalnya dari mana ada yang dari gula melalui fermentasi misalnya tentu insya Allah halal kemudian ada yang kalau yang dari minyak di ini dilacak lagi apakah minyaknya nabati misalnya Anda gunakan glicerin glicerin kan ada dua ada yang nabati ada yang hewani kalau sedapat mungkin hindari yang hewani karena kalau hewani ini kan untuk bisa halal butuh dua syarat pertama hewannya harus hewan yang memang halal kita makan kedua penyembeliannya juga harus halal jadi ada kerawanan di situ gunakan yang nabati jadi cari yang asal-usalnya nabati untuk memastikan bahwa itu halal ini ada pertanyaan dari Yuzhen Fiverr bahan dasar untuk menempelkan parfum di media kertas bahan-bahan kertas yang bagus apa ya untuk memberikan aroma ya untuk memberikan aroma kertas ya nanti Anda cari gini caranya kan berarti memasukkannya pada proses pembuatan kertasnya atau kertasnya sudah jadi kan gitu ya si ini nah kalau kertasnya sudah jadi kalau Anda tempelkan minyak kemungkinan akan berubah minyaknya jadi harus yang larut air kalau air kan begitu kering dia menempelkan gitu ya si ini nantinya seperti itu tapi kalau dibuat pada saat proses membuat kertasnya ya di cek bahan kertas yang efektif apa keudugaan saya juga air juga yang larut air jadi kemungkinan besar Anda butuhkan jenis yang bisa larut air gitu ya atau cara lain menggunakan tadi cari solubilizer yang tepat yang karena solubilizer solubilizer itu juga sangat sensitif terhadap jenis aromanya jadi agak dilimet ada lagi baik baik bapak ibu sekalian ya jadi summary-nya hari ini ya kita mengenal beberapa jenis bahan tadi dan juga mengenal pendalaman tentang pencampuran nah yang bisa bapak eksersis juga di ini karena nanti akan terkait dengan aroma-aroma yang mungkin tidak ada di sampel saya jadi aroma-aroma baru kan berarti kan bapak ibu yang mencobanya pengen tahu kan bahwa ini entah masuk di top note base note apa ini targetnya sampai bapak ibu bisa membayangkan ya unsur ini adanya di mana di base di mid jadi kita ada di kenapa saya gambar segitiga itu untuk memudahkan kita membayangkannya oh ini ada di sini di kiri ada di kanan tengah ada di bawah tengah ada di bawah kanan dll sebagainya saya mudah mengingat garu bawah kanan berarti base untuk laki-laki amber bawah kiri base untuk perempuan dll nah ketika bapak ibu menemukan aroma-aroma tertentu coba tes dengan caranya apa caranya seperti yang saya gambarkan di grafik itu dia berapa tahan lama dll nah dari situ kita tahu oh ini berada di base ini ada di mid ada di ini gitu ya ada di top dll nah ini ini penting untuk bisa nanti meracek dengan ini nah jadi saran saya dicoba didalami itu kemudian bagi teman-teman yang ingin menuntaskan pelatihan ini sampai bersertifikat saya arahkan untuk bisa memformulasikan satu pesan gitu ya jadi pesan khusus apa yang ingin disampaikan jadi pelatihan selanjutnya saya meluangkan waktu sampai tiga kali pertemuan lagi coba fokuskan ke apa yang hendak Anda buat ya jadi dengan bekal yang ada dari dua pelatihan ini Anda sudah bisa membuat sebenarnya akan membuat apa dan sebagainya nah kembali bagi rekan-rekan yang ingin melatih dan kebetulan ada di Jabodetabek bisa berkunjung ke tempat kita dan melatih membuat di tempat kita juga boleh silahkan gitu ya dari teman-teman yang jauh harus membeli juga bisa di paket place bisa dari kita gitu ya dari seperti itu jadi mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi Bapak-Ibu sekalian dan kurang lebihnya saya mohon maaf dan untuk acara pagi ini kita tutup sampai sekian dan kita tutup dengan doa kapalul masjid semalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya pamit ya Pak ya selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih